Informasi selanjutnya, kota Istanbul, Turki kembali menggelar festival buku kuno dan langka. Dan di festival ini pengunjung juga bisa menemukan benda-benda antik. Netizen Elsa Elisa Oktaviana merekamnya untuk NetCJ. Kawasan wisata Beyoğlu, kota Istanbul menawarkan pengalaman yang berbeda. Sembilan tahun berturut-turut, Beyoğlu menjadi tuan rumah festival buku langka. Tahun ini, 71 stan meramaikan festival. Selain dari Turki, ada pula pedagang dari Rumania dan Yunani. Mayoritas menawarkan buku bekas, kuno, dan langka. Di sini pengunjung bisa menemukan buku kuno berusia puluhan bahkan ratusan tahun. Koleksi majalah dan koran yang terbit puluhan tahun lalu juga tersedia. Bagi penggemar buku fiksi, ada koleksi ratusan penulis. Sebagian sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Turki. Harga buku di festival ini sangat terjangkau. Mulai dari 2,5 lira atau sekitar 12.500 rupiah. Festival berlangsung dari 17 September hingga 11 Oktober mendatang. Meski ramai pengunjung, penjualan tahun ini tak sebanyak tahun lalu. Bu dördüncü kemle adıma katıldım. Bir de başkasının adına, yani beş kere girmiş oluyorum. Geçen sene daha iyiydi okulların geç açılmasından dolayı. Normalde 15 Eylül'de açılıyor. Bu sene 28 Eylül olduğu için bir de bayram girdi. Bayram da her sene 11 gün geriye geliyor. İkisi şey yaptı. Yani minletin tatilini uzaktı. Müşteri az, bayram da pek kimse yoktu. Bayramdan iki üç gün önce başladı bulası. Tak hanya buku kuno, di festival ini pengunjung juga bisa menemukan berbagai benda langka dan antik. Mulai dari uang koin hingga gramofon. Yaitu mesin untuk mereproduksi suara dan musik yang direkam pada piringan hitam. Festival ini menjadi surga bagi para pecinta buku dan kolektor benda antik. Festival buka mulai pukul 11 siang hingga 11 malam. Acara dimeriyahkan lelang buku. Hasil penjualannya disumbangkan untuk anak-anak dari keluarga miskin. Rencananya festival serupa juga akan digelar di sejumlah kota lain di Turki.